Nah, sekarang kita kedatangan seseorang yang viral karena memiliki gelar akademis dan gelar profesi. Ya, coba kita lihat dulu tayangannya ini dia. Saya selalu memperkenalkan diri kalau saya adalah orang dengan gelar terbanyak Indonesia. Nah, sebenarnya gelar bagi saya itu adalah sebagai personal branding, jadi bukan yang utama. Kalau boleh dibilang, gelar itu adalah puncak gunung es, jadi di bawahnya itu ada banyak ilmu yang sudah saya pelajari, dan yang kelihatan itu cuma gelar gitu. Oh my God, itu nama atau kereta api? Panjang banget ya. Jangan kaget ya, Manis, karena pria bernama lengkap Welin Kusuma ini memiliki lebih dari 40 gelar akademis dan profesi. Wow, amazing! Kok bisa ya? Saksikan cerita lengkapnya hanya di Brownies, obrolan manis, Hits! Kita panggil ini dia, Welin Kusuma. Mas, ini jadi berapa gelar sih? Tadi aku lihat banyak banget sampai nggak ngitung. Sampai sekarang saya sudah punya 42 gelar. Aku aja cuma 12 kali. Ingat nggak mas, kalau 40 itu berapa, apa aja coba mas? Oh ingat. ST itu sarjana tukang. Sarjana tukang itu gimana? Sarjana tukang, sarjana teknik, jadi berhubungan dengan teknik kalian di bidang teknik. Ada eskom, sarjana komedi. Komunikasi. Eskom itu sarjana komputer. Oh komputer. Kalau komunikasi, sarjana Sikom. Oh iya iya. Wow, penuh ya. S-H, S-O-S. Ini nggak pilek, S-nya banyak banget mas. Berarti memang sekolah itu dari usia berapa sih? Dari 18 tahun saya sudah sekolah. Waktu itu saya pernah ngambil. Oh kuliah, udah kuliah? Iya, mulai kuliahnya dari kecil sih, dari TK gitu ya. Kuliahnya dari TK? Oh enggak. Sekolahnya dari TK, kuliahnya dari S1 gitu ya. Pas S1 saya ngambil 5 jurusan sekaligus. Jadi rangkap gitu. Mas berarti kalau kayak Mas Wely gini, kerjanya apa Mas Wely? Kerja saya sebenarnya kerja utama itu kuliah. Kerja lainnya itu bekerja. Gimana ya mas? Kerja utama saya adalah kuliah. Kuliah? Iya. Bisa panggilin security nggak nih? Orang ditanya dari tadi. Kerja utama kuliah, biasanya kan kalau orang kuliah itu kan berarti kan ngeluarin uang dong. Nah kalau dapet pendapatannya dari mana hari-hari? Dari kerja. Jadi saya sehari-hari kerja di perusahaan multinasional. Lalu saya juga menjadi konsultan. Kemudian saya juga biasa diundang untuk mengajar. Oh oke. Kalau sekarang usianya berapa kalau boleh tahu? Usia saya sama dengan gelar. Jadi saya cocokan. Jadi gelar saya 42, saya mendekati 42 juga. Oh jadi setiap tahun satu kata? Setiap tahun nambah satu. Setiap tahun nambah satu. Itu gelarnya semua dapat dari dalam negeri atau ada yang luar negeri? Ada dari luar juga. Jadi ada dari dalam kalau sarjana dengan magistarnya dari dalam negeri. Tapi ada gelar profesi dari luar negeri. Coba kayak keluar lagi tadi di gelarnya. Itu dalam satu. Langsung berasa n**** kita ya. Kayaknya kita nggak punya gelar ya. Kita kayak dalam satu kurun waktu ngambil lima jurusan yang berbeda. Itu ngatur waktunya untuk kuliahnya gimana mas? Jadi saya waktu itu fokus. Jadi fokus nggak pernah pacaran. Nggak pernah melakukan hal lain. Jadi kuliah doang. Gua bangkitin nih. 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 Master fashion hair and beauty ulala. Amazing sparkling. Best of the best. Itu aja cuma 12 ma. Best of the best tradisional magic. Besulapas. Mas. Ini dari semua gelar yang kamu punya nih. Menurut Mas. Gelar apa yang paling susah untuk didapetin? Untuk sarjana saya ada yang pernah saya ngambil sampai 9,5 tahun. Jadi hampir di drop out. Yaitu sarjana komputer. Sarjana komputer itu eskom. Jadi kepanjangannya. Lalu. Dari semua gelar yang paling susah itu pelajar komputer waktu itu. Iya benar. Kenapa tuh Mas? Karena di dalam komputer itu saya harus bikin program. Jadi susahnya saya harus membuat program yang pada waktu itu saya kan sudah menggeluti bidang lain. Jadi gak ada waktu buat membuat program. Kayak gitu. Tapi akhirnya program itu jadi? Iya. Akhirnya jadi juga. Program apa yang waktu itu dibuat? Saya membuat website. Jadi website berhubungan dengan pekerjaan saya waktu itu. Yaitu di bidang properti. Oke. Mana mau nanya apa tadi? Iya. Itu kan gelar banyak banget. Terus kan pasti kalau misalkan masih excited gak sih kalau lagi wisuda gitu dengan gelar sebanyak itu? Iya. Sangat senang sih. Jadi pas waktu di wisuda, senang banget. Justru kuliah tujuannya pengen wisudanya. Iya benar sekali. Jadi tujuan. Iya lu foto aja tiap hari pakai pagi toga. Bedanya akademis dan juga praktis itu apa? Di profesional ya. Jadi saya punya gelar akademis. Yaitu kayak sarjana dengan magister gitu ya. Ada profesional juga. Jadi khusus di bidang yang berhubungan dengan profesional misalnya kayak akuntan gitu. Oh. Kayak engineer juga kayak gitu. Itu adalah profesional gitu. Oke. Kalau sekarang kan lagi kerja nih. Iya benar. Yang dipakai itu gelar yang mana yang lagi kerja ini sekarang? Pas waktu kerja juga pakai beberapa gelar. Jadi kebetulan saya bekerja di pabrik. Jadi di pabrik itu saya butuh kayak teknik. Kemudian butuh manajemen. Dan saya kerjakan budgeting juga. Lalu di situ saya juga ngerjakan IT. Jadi saya menangani berbagai bidang gitu. Dan di luar itu juga ada consulting. Jadi consulting saya tetap memakai gelar saya juga. Jadi di bawahnya dia ada bagian-bagian lagi gitu ya kamu. Iya benar sekali. Ruben bisa nih pakai Mas Welin. Jadi perusahaannya cuma satu orang aja yang kerja. Udah bisa semua berarti Ben. Iya benar ya hebat ya. Ini kita tantang lagi nih baca gelarnya. Oke. Mas Welin yang baca sendiri Mas Welin coba panjang. Oh dihafalin satu persatu ya. Iya coba. Tapi Mas Welin hafal itu semua ya. Kalau dibaca langsung aja ya. Iya baca saya. Insinyur Welin Kusuma. ST, SE, SSOS, SH, SKOM, SS, STAT, SAKT, SIKOM, SIP. SMAT, MT, MSN, MKN, RFPI, CPBD, CPBM, CFP, IFWM, BKP, QEP, CPSR, ICPM, IFVP, CBA, CMA, CPMA, SIBA, CBV, CERAT, CSA, HACNCPA, CHPM, CHPF, CDMS, ICA, CTA, CRA, dan IPU. Kalau Ruben kok gelarnya nggak ada emas punya sih? Apa? Ruben, Samuel, Onsu, BKT. Banjir panel, BKT. BKT. Ini bagi Atu, bagi Atu kali ya, Wan? Iya. Nah, karena gelarnya ini, Mas Wen ini juga berhasil mendapatkan rekor muri loh. Iya lah, kayaknya jarang ya, Mas ya? Iya. Cuman kami... Asli dari mana, Mas? Saya dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Wow. Wow, oke-oke, coba kita lihat dulu fotonya ini. Wow. Ini aja waktu itu aja gelarnya belum sebanyak sekarang ya? Belum, ya bener. Memang Mas Wilin mendaftarkan ke muri ya? Iya, bener. Oke. Mas Wilin ada, ini kan yang Mas Wilin karena udah dapet rekor muri berarti paling terbanyak gelar di Indonesia saat ini? Saat ini ada yang lebih banyak. Ada yang lebih banyak? Iya, ada yang lebih banyak. Cuma kalau saya sendiri, saya menganggap gelar yang saya miliki itu adalah yang paling berkualitas di antara semua gitu. Jadi yang terbanyak pun, kalau dibandingkan kualitas yang saya ambil itu, punya saya jauh lebih berkualitas gitu. Jadi walaupun saya tiap tahun ngambilnya tambahnya satu atau satu gelar aja gitu ya. Jadi tetapi gelar yang saya ambil itu saya pilih di antara gelar-gelar yang ada gitu. Betul-betul, ilmunya dipilih gitu. Iya, benar. Kalau Mas Wilin udah berkeluar gak sekarang? Saat ini belum berkeluarga. Iya, cuman. Oh, udah belum. Tapi ada waktu gak mencari cinta? Iya, sekarang sudah punya banyak waktu. Tapi memang pas awal-awal gitu, saya kan fokus kuliah gitu ya. Jadi gak pernah pacaran waktu dulu awal-awal gitu ya. Tapi kalau sekarang ya sudah punya banyak waktu gitu. Udah ada pacarnya berarti sekarang? Iya, ada. Ada. Kalau orang yang punya keinginan untuk belajar seperti Mas Wilin gitu. Pengen cari pasangan itu juga yang sama passionis seperti Mas? Atau justru nyari perempuan yang biasa-biasa aja? Pengen yang sama gitu, yang senang belajar gitu. Oh, lu gak ada harapan. Lu gak ada gelar, Wak. Lu gak ada gelar. Berarti ada gelar lu nih. Gak ada gelar, gue juga. Itu tradisional. Kita harus kuliah, Mak. Bodoh, amat, Pak. Gue setuju, Gun. Setuju. Kayaknya aku mau izin, aku mau kuliah di Paris. Iya, benar ya. Benar ya. Iya, di Paris benar kuliah apa enggak? Pertanyaannya. Paling kuliah sebulan, duit habis balik lagi. Benar apa gitu? Nah, untuk sekarang ini masih ada gelar gak yang mau dikejar lagi? Saya rencana mengambil dokter. Cuma saya punya prinsip. Jadi, untuk mendapatkan S3, saya harus punya istri dulu. Istri maksudnya. Oh, istri. Oh, istri dulu. Iya, iya, iya. Oke, jadi sekarang udah gak terlalu itu. Tapi sekarang dapetin istri dulu. Iya. Baru lanjutin lagi. Iya, benar. Oke, nah sekarang ini kita juga ada bintang tamu yang punya banyak gelar. Ya, siapa sih? Langsung aja kita lihat ini dia. Orang yang punya gelar banyak. Ini silahkan. Ini boleh kita lihat di sebelah sini? Iya. Iya. Belum kadang yang kenal saya? Belum ya? Saya, sarjana saya juga banyak. Iya, emang ada berapa banyak gelar? Ini kan masih ada 42 ya? Saya 100. 100? 100 gelar. 100 gelar. Gimana, Ewan? Dia pakai emangnya anjing ya? Enggak, 42 aja bingung ini 100 loh. Saya ada sarjana STM. STM? Ada yang fotonya enggak. Ini? Mana? STK STM. Nama sekolah ya? S-U-S-B-S-T... Mau tahu kepanjangan? Apa itu? Sarjana STM? Saya baca dulu karena saking panjang. Boleh, boleh, boleh. Saking banyak ya. Sarjana STM itu sarjana teknik mencintai-mu. Oh. Ada sarjana S-HUB. Yaitu sarjana harus memilikimu. Ada lagi, S-B-S-T. Sarjana bertepuk sebelah tangan. Ada S-I-P-H. Sarjana ilmu patah hati. Itu termasuk gelar lho. Kayaknya kita satu kampus deh, man. Pada gitu. Kalau enggak salah, Igun juga ada gelarnya MBA ya? Memiliki boneka arwah, betul? Lo ya, anak gue udah enggak ada. Lo baru pada ngomongin lo ya. Dirian ada aja. Besok gue cari anak baru lho. Ternyata, ternyata Igun abis ambil MBA terus ambil sarjana lagi dia. Apa itu? S-J-L, S-J-L. Apa itu? Sarjana jomblo lagi, jomblo lagi. Dia enggak jomblo ya? Apa siapa? Dia enggak jomblo, Pak. Cuma memang kalau enggak bisa dipublikasikan. Oh gitu. Karena tidak terlihat. Dipublikasikan dong. Oh, kegir Indonesia. Ya udah. Oh, berarti ini termasuk gelar juga ya. Tapi gelar dengan gelar sebanyak itu kamu... Berapa lama? Berapa lama ambilnya? Cepet sih. Oh, cepet ya? Cepet banget. Karena aku emang sering tersakiti. Dia kayaknya ini sepaham dia malu. Beda. Tapi kan kita sama-sama noro. Iya. Kalau aku sih kan enggak pernah disakit. Enggak pernah kesakiti. Tapi... Karena gue tuh... Ngapasih gini? Aku rindu gitu. Oke. Sekarang gini. Kita mau main game. Coba ya. Kita mau main game. Tebak-tebak gelar. Kan Oma. Iya. Kan gue bantuin Oma. Coba. Iya. Ya. Tebak-tebak gelar. Eh, kita. Eh. Kamu nyostek ya? Singkatannya. Rebutan apa gimana? Kayaknya tuh tulisannya kekecilan deh. Desa kan tupse. Mendingan ditunggu. Aduk ini. Singkatannya. Eh, cek bel kita dulu dong masing-masing. Oke. Belnya Wendy. Balung. Duh. Om Peri. Tawet. Mas. Tutututututut. Igun. Amanda. Tawet. Oh iya. Ih, belnya kayak belnya Ruben. Tawet. Dia makanya gak berani bersuara. Karena cuma. Karena kalau dia ngomong juga sama. Tawet. Tawet. Tawet apa namanya? Haha. Sarjana pendidikan. Betul. Gak, gue gak lulus. DAttosnya gue SPD. Es...Hum. Hah? Mentoran. Es...Hum. Iya Sarjana Human, oh salah Sarjana Humaniora. Betul. Escar Hah? Escar 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 Escargo maksudnya makanan. Escar Tulisannya KA...KAR SARJANA KAROWITAN SARJANA KAROWITAN enggak perlu sombong tau nggak perlu sombong buat lu pasti sombong gugi ya SKM SKM ya sarjana susu kental manis SKM sarjana kesehatan masyarakat i betul Oksa juga harus tahu diri dia kurus juga dari mana donatur oke emus ah emus sarjana musdalifah di em mus musik sarjana musik bukan magister magister musik master yang benar master master fashion musik betul ini enggak tahu nah igrin pasti tahu nih SP itu bukan pembayaran tahunan bukan bulan Maret sarjana perternakan betul SSI ngarang lu ini ngarang enggak bener apa Sarjana Science betul dikasih tahu nggak mungkin ya gue percaya lu pasinya nggak mungkin iya gue tahu otak lu ya Allah gila kali ini permainan orang tahu masa SKI tadi ngomong apa SKI apa Sarjana coba SKI gua nggak janjian tadi nih SKI apa SKI apa saatnya kita iklan betul Hai